Saksi sekitar tempat perkara kejadian, TKP, Carok 2 vs 4 di Madura mengungkap detik-detik sebelum kejadian. Menurut saksi mata di TKP, Hasan Busri sempat diludahi oleh Matanjar. Peristiwa itu saat Hasan ditampar oleh Matanjar di pinggir jalan. Hasan Busri dan adiknya, Werdi Carok dengan empat pendekar pada Jumat, 12 Januari 2024. Carok maut itu terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Matanjar sang guru silat menantang Hasan untuk duel Carok. Hal itu setelah dirinya tak terima disapa oleh Hasan Busri. Saat itu Matanjar langsung turun dari motornya dan menampar pipi Hasan. Lalu ia menyuruh Hasan Busri pulang dan mengambil senjatanya. Bahkan Matanjar tetap diam di lokasi saat disuruh pulang oleh warga sekitar. Apalagi menurut dia, Matanjar adalah sosok yang ditakuti di wilayahnya. Menurut dia, Hasan Busri selama ini dikenal sebagai sosok penyabar. Ia pernah ditampar Matanjar saat main volley, namun tidak melawan. Malam itu, ia pun lagi-lagi ditampar Matanjar sambil dipegangi kerah bajunya. Menurut Chandra, soal pernyataan Hasan Busri diludahi Matanjar itu adalah keterangan dari saksi mata di TKP. Namun menurut dia, tindakan tersebut tidak disampaikan oleh Hasan Busri. Chandra juga menuturkan, tindakan yang dilakukan Matanjar itu wajar membuat Hasan menjadi murka. Namun buah dari sapaan Hasan itu ternyata malah mendapat tamparan, bahkan ditantang duel carok. Bahkan saat itu adik Matanjar, Materdam sudah mengeluarkan celurit.